Mau perbaiki rumah tangga, terungkap alasan Lesti Kejora batal manggung, bantah diboykot artis lain. Terjawab sudah alasan Lesti Kejora tak jadi mengisi hat Indosiar. Meski tak menyebut secara langsung, namun Lesti Kejora digadang-gadang masih ingin fokus memperbaiki rumah tangganya. Sejak kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora memang jarang terlihat di layar kaca. Bahkan seharusnya Lesti Kejora ikut memeriahkan hat Indosiar, namun secara mendadak hal itu dibatalkan. Penggemar Lesti Kejora pun tampak bertanya-tanya apa yang menyebabkan istri Rizky Bilar itu batal manggung. Sempat beredar pula kabar yang menyebut Lesti Kejora diboykot rekan artis lainnya. Namun isu tersebut bak terbantahkan, pasalnya Lesti Kejora rupanya masih ingin fokus memperbaiki rumah tangganya. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Programming SCM, Harsiwi Ahmad. Meskipun Lesti tidak tampil, Harsiwi menyebut perayaan ulang tahun Indosiar akan tetap digelar meriah. Nantinya, terdapat ratusan penyanyi yang akan menyuguhkan penampilan terbaik untuk pemirsa. Sementara itu muncul sebuah kabar bila Lesti dicekal artis lain. Isu itu beredar akibat adanya video berjudul, Inilah Orang Yang Cekal Lesti Kejora Supaya Tak Bisa Tampil Di Hat Indosiar. Dalam video tersebut, dinarasikan bahwa Lesti Kejora tidak mau tampil dengan seseorang yang juga perform dalam acara tersebut. Sementara lainnya dinarasikan bahwa ada artis lain yang mencekal Lesti Kejora agar tidak dapat tampil di layar kaca kembali. Di dalam video, terdapat sejumlah foto artis lain selain Lesti Kejora, yakni Irfan Hakim dan Dewi Persik. Setelah ditelusuri, kabar bahwa Lesti Kejora dicekal tidaklah benar, sebab, narator dalam video tersebut hanya mengutip dugaan dari warganet. Terima kasih telah menonton!